Waduh harus telepon Sebenarnya dari pihak terlapor sudah minta etiket bayi agar kekeluargaan Tapi sebenarnya masih saya pilih-pilih gitu gimana Karena sebenarnya kalau dari orang tua Minta baik-baik aja jangan diterusin Karena kan kasihan itu anak orang Itu-itu kalau kita sampai harus terus lanjut Tapi sayangnya juga disini kan korban itu mbak ya Masih sakit hati lah Karena kembal sekali dua kali di sekolah ini Saya masih berpikir aja ini mbak Mau dibawa kemana tapi masih berlanjut Ini perkasnya dilempahkan dari pol segmenting ke polda atau gimana? Ya berkasnya ini direparkan dari pol segmenting ke polda Metro Jaya Sama juga terima kasih buat polda Metro Jaya Karena udah lupa penanganan untuk usaha Karena kan di kemarin ini pol segmenting Lama ini Usaha hari ini agendanya apa? BAP BAP Apa yang dibawa mungkin bukti-bukti selagi atau bukti tambahan lagi? Oh bukti semua dari awal sudah ada di polda Metro Jaya Haram cuma kaya tambah-tambahan untuk berundikasi Kemarin juga saksi saksi Mantan supir udah di BAP Terus saksi yang lain juga yang perlu sudah di BAP juga Ini terlapornya mantan pacar ya? Hari ini ada? Ada tadinya Sempat bertemu Sebenarnya dia minta jalur kekeluargaan Damai ya? Iya minta damai Dan itu akan saya pikirkan Mbak Sebenernya dari keluarga nginginin saya berdamai Cuman kaya saya masih berat Karena kan saya ini udah spirali juga udah udah transparan Semua orang tahu Padahal kan kalau di maafin takutnya dia masalah ke perempuan lain Atau kaya gimana di BAP saya aja kan Tapi Ya saya coba pikir dulu Minta aja Kasaka mendapat pelakuan seperti apa? Kalau BAP? Banyak kan 2 tahun itu Yang lebih parahnya apa? Parahnya Ya banyak lah pemukul aja Bukan sekali jual kaya Di bagian apa aja Kasaka? Kemarin Kelipis ini kan ya Sampai sobek Mau mulia Oh ini ada Bekasi itu ya? Iya Iya Kemarin disini tujuh jahitannya Tapi motifnya dia melakukan itu ke Kasaka apa sih? Gak tahu hal-hal sepele Kadang soal hutangnya dia Kalau saya pagi dia marah gitu Kadang hal-hal sepele aja Ini kan ada motif hutang kan Terus Kasaka kan Tahan, tahan, tahan Sini kak Itu dalam Itu Kenapa gitu? Awal-awal pemicunya Lagi ngobrol apa gitu? Hal-hal sepele Kayak Misalnya aku pengen kemana Dia berkemana Sudah lama kan? Sudah 2 tahun Sudah 2 tahun Sudah 2 tahun Berarti udah lebih dari 1 kali ya? Berarti dari awal gitu dia Iya Awal Desember 2022 juga Saya pernah laporin dia Dia juga ada kasar sama saya Sabtu Umumnya Saya cobut laporan Maafin dia Tapi kali ini kan Ini Parah banget Jadi dia minta Baik-baik juga Saya Tadi kan Kasaka Notice ada Motif hutangnya dia Dan dia juga sekarang Minta kekeluargan itu Masalah kesitu gimana? Oh maksudnya Dia akan Bayar hutangnya juga Dia menjanjikan Sudah Belum Belum Tapi masih menjanjikan Tapi mau Sebesar? Sebesar Jumlahnya kan? Enggak usah diseputi sini kan? 40-an 40-an juta ya? Iya 40-an juta Wah betul Itu Dia menjanjikan Akan membayar hutangnya Dan akan membayar apa? Operasi perawatan saya Dan akan menanggung ke depannya Sampai benar-benar segi lukanya Tapi kan ini susahnya bayar Kayak luka udah dalam tuh Kayak susah hilang kalau kita operasinya Ke Korea? Kemana? Enggak akan hilang Yang traumatik juga Iya trauma saya masih belum hilang Saya denger suara Kayak kenceng-kenceng aja Masih panggung Eh ini kan yang bersangkutan masih Di dalam ASN ya? Iya Mungkin sudah ada Apa? Dari pihak ASN yang sudah ada? Kindangan dari Kalau dari sana Iya sih Katanya sudah dipanggil Oleh ASN yang Untuk disertai kualifikasi Tapi saya gak mau ikut campur urusan kantornya dia Penting saya Lokus ke Amerah Kak Berarti emang Niat melaporkan itu Untuk memenjarakan Mbak dia? Atau memberikan efek diri Masih bingung ya Mbak ya Kayak Saya juga masih ada hati keradi Kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya Jadi juga saya akan Pakai penonton media juga Kalaupun saya ada damai Nanti akan Dari pihak sana juga akan Saya terlalu salarifikasi Tidak Katanya sudah minta Pelindungan ke LPSK belum? Sudah Komnas perempuan juga banyak Bantu juga mau bantu Kayak ngasih psikolog buat saya Kadang kan saya Orang UT Strom ini juga masih Tengah Masih tanggung Kayak Selamat tinggal Tapi si telapur udah Pasti seling datang Atau udah gak datang lagi Semenjak bikin first content? Ngarang sih dia udah Kayak Menghubungin saya Untuk intikat bayi Untuk minta maaf Oh gitu Saya sebenarnya sudah maafin Ya kita lihat aja Sedangkan kayak gimana Kalau emang bener-bener dia Apa ya Kalau bener-bener dia menyesal Bener-bener dia mau berubah Aku takutnya aku maafin Dia kasar perempuan lagi Gak ada yang tahu Tapi Di hati kurani Kayak masih Bisa aja sih Maafin Tapi ya kita Tapi tadi ketemu ada Masih ada trauma-trauma Takut-takut gak sih kak Ketemu orang Deg-degan aja kak Kayak Kan pernah dipukul gitu ya Jadi kayak Ada takutnya Artinya gak Gak mungkin jadi pacar lagi ya kak Sudah putus itu Sudah putus Tapi dia Pinta Balikan Itu tuh semenjak Yang kejadian itu Iya Masih mau terima lagi kak Jujur pak Masih ada rasa sayang Masih pikir aja Masih ada rasa sayang Masih ada rasa sayang Masih sayang Pendamaian mungkin? Ya seperti itu kira-kira karena jiwa besar dari Mbak Safa Mbak Safa ya Apakah sendiri menerimanya seperti apa itu? Karena sudah dimaafkan sedikit aja bersedakumen Pasti kita ya Mbak Safa juga menunjukkan tinggi tujuan hukum yaitu perdamaian Paling itu ya Mbak kira-kira Akhirnya sudah selesai ya Pak? Ya sudah selesai Berarti ya Berarti dari Safa itu untuk menerima pendamaiannya? Enggak, Safa baik Pak Tidak menerima syarat-syarat Enggak ada syarat-syarat yang memberikan kita Bang, bang, bang Tangan saya anggaran medanak Tuh, nama kalian apa mungkin bang? Inisial TMI Ada penyesalan bang TMI Ya pasti ada penyesalan Ya pasti ada penyesalan Oke Pak Terkait utang yang sama di sana Mas Sudah selesai semua Ya ya Pak Sudah ada masalah